Dan tim dari pemenangan Ibu Tengah Siza Barbar Yang saya hormati Ketua Bagaimana ITB Baga Andri Abang Deniz Yang saya hormati Kapiro dan Kak Adikipos Ibu Diri Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Tim Rimpu Yang saya hadir dalam silap terakhir Dengan Bapak-Bapak Serikat Jangan lupa saya memberi kasih Kepada Bapak-Bapak-Bapak Serikat Yang bisa menempatkan waktu hadir Dalam silap terakhir Di Tim Rimpu Warga Kelurahan Nadi Mulyau Klingkungan 2 Dan saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih Kepada Abang Heri Penggagas Tim Rimpu Untuk Warga Kelurahan Nadi Mulyau Sebelumnya saya mengucapkan Ribuan terima kasih kepada Tim Rimpu Yang sangat kompak Untuk mendukung penuh Kemenangan Ibu Nur Haziza Marpao Dan Bapak Henry Sregar Menjadi calon buahnya Kabupaten Asahan Saya sebagai Tuan Rumah sebelumnya Apabila dalam Bukan itu beasiswa Baik beasiswa yang mampu Kemudian beasiswa yang berprestasi Baik dari sisi Akademis Kejumbuhan Maupun dari Kegiatan Perangkat perangkat desa Jadi dia harus tahu Siapa penyuluh disini Penyuluh peternakan itu siapa Penyuluh pertanian itu siapa Berapa jumlah Lembu yang ada di apa Di desa itu Berapa jumlah Kambing yang ada di desa itu Jadi ketika kita datang Kita tanya itu Penyuluh itu memang paham Sekarang kan dia tidak tahu Jadi kita berharap Bahwa Aparat-aparat Anak pemerintah ini Memaksimalkan tugasnya itu Biar bisa dia mengawasi Sehingga semua dia paham Ini ada yang belum makan Ini ada yang belum Belum misalnya Belum terbangun Jalannya secara baik Kemudian ada titinya yang Yang berlombang Itu dia pahami Itulah fungsi Alat pemerintahan Dia bisa mengecek itu semua Jadi kita berharap nanti Semua camat Lurah Kepala desa Memang aktif Memeriksa itu Dan kita memang akan turun Di 23 kecamatan Untuk memeriksa itu Kita akan mengaktifkan itu semua Jadi kerjanya tidak hanya Duduk-duduk Neken aja Nah Akan Diaktifkan Akan dilihat Bahkan kami mau begini Jangan sampai Kami dengar Ada satu masyarakat yang Memang tidak memiliki Iblas Untuk makan Karena itu akan menjadi Langgung jawab pemimpin Pemimpinnya Kita punya tanggung jawab Dan kita Kita akan Kontrol sampai begitu Kalau ada Dapat laporan begitu Kita akan berikan Sangsi Sama Pemimpin daerah Pemimpin daerah Saya bertanya lagi Sekarang kan sudah ada BPNC Bantuan PKH Itu saja kadang-kadang Tidak terkapel Pemimpin daerah Yang belum terkapel itu Kayak mana Pak Yang betul-betul Kalau Justru itulah Ini kan pendataan yang apa ya Ini kan Kalau sekarang Jumlahnya kan makin banyak Setelah COVID-19 Benarnya kalau di data Mau di data Secara maksimal Itu cukup Saya bilang Tak cukup Karena saya dengar pun Banyak yang dijual Nah Apanya ini Tapi kita gak bisa menuduh ya Nanti setelah kita di dalam Kita periksa Nah Kita periksa itu semua Apakah memang Tersalurkan Karena pada Keberatan ini Ada yang hanya dapat Sekian Dapat sekian Tapi Kalaupun tidak mencukupi Itu menjadi tanggung jawab Kenapa Kalau memungkinkan dana PAD-nya Dan APBD-nya Kalau keadaan asal Apa salahnya Kalau kita kasih semua Apa yang menjadi salah Yang salah kan Kalau Tersikup uang Tapi Kita bernapsu memberi Tapi kembali Kita harus punya data itu Kalau saya perhitungkan 250 ribu Kakak Yang ada di asal Itu kan 250 ribu Padaikan Satu Kakak Itu di angka 100 ribu 2,5 miliar 25 miliar Sebulan Tapi kan tidak semua Tidak semua Yang tidak mampu Ukuran Ukuran kemiskinan itu Di angka 9% Dari jumlah penduduk Kalau 9% Sebulan 10% Dari 700 ribu Itu hanya Di angka 70 ribu 70 ribu Penduduk ini Kalau Kalau kita hitung Dikasih beras 100 ribu Semua rata Semua Hanya di angka 7 miliar Kali 12 Berarti di angka 840 miliar Kalau mau kita kasih 84 miliar Memungkinkan Itu kita lakukan Jika ada yang memungkinkan Kita lakukan Kenapa tidak mungkin Dikasih Dicukupkan Daerah lain Ada yang membuat Semua janda Dibiayai Semua janda Dikasih bulanan Jadi balik-baliknya Gini Kita akan data Itu semua Kalau memungkinkan Kita buat Proses Termasuk juga Dengan anak-anak Yang lalu ya Dari program Besiswa tadi Anak-anak Yang yatim Kita coba Namun Itulah Semua itu Terkait pendataan Kita harus Tahu Datanya Sebenarnya Berapa penduduk Asahan ini Berapa yang tidak Mampu Berapa yang mungkin Harus Sesuai datanya Agar Yang kita lakukan Ini tidak Terjadi Kebolongan lagi Seperti yang Sudah-sudah Terima kasih Pak Erli Atau Semuanya